Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ilham Pajri Kali ini kita akan membahas mengenai Corel Draw Nah dimana Corel Draw ini merupakan salah satu pengelola grafis ya Yang berbasis Factor Nah dimana unsur dasar yang mendasarinya adalah sebuah garis-garis Nah keuntungan dari Factor ini adalah gambar yang mempunyai ukuran Biasanya berkapasitas kecil Kalau dibandingkan dengan gambar biasanya ya Umum yang JPEG Kalau biasa disebut orang-orang itu PIPMAT Nah Kalaupun diperbesar pun dia tidak akan ada penurunan kualitas gambarnya Mau dibesarkan mau dikecilkan Dia tetap jernih gambarnya Dibandingkan dengan PIPMAT atau JPEG Dimana kalau dia diperbesar Dia biasanya ada pecah seperti itu Baik kita langsung saja Disini saya menggunakan Corel 2020 Nah dimana pas saat kita buka Tampilannya dia seperti ini Ada new dokumen Kemudian disini ada beberapa dokumen yang sudah pernah saya buka edit sebelumnya Nah kalau kita ingin membuka baru ya tinggal klik new Kalau kita membuka file yang sebelumnya pernah kita edit ya Berarti kita buka yang disini Walaupun ada file yang mau kita edit sebelumnya Gak ada di area sini Ya otomatis kita klik open dokumen ini Gitu ya klik Baru kita cari dokumen kita itu ada dimana Nah tapi disini kita hanya sebatas mengenal dulu Kita buka dulu atau klik dulu new dokumen Untuk memulai sebuah pekerjaan Nah saat kita sudah membuka atau mengklik new dokumen Di Corel ini akan muncul tabel seperti ini Dimana tabel ini Pertama disini ada name Name disini adalah Ini nanti jadinya nama file kita File kita disini apa Misalkan disini Ini latihan satu ya Atau latihan Nah presetnya otomatis sudah Pasti ya Corel default Nah kalau untuk number of page nya Kita karena pakai satu halaman dulu Bikin aja dulu satu halaman Kemudian ada primary color mode Nah disini usahakan kita selalu menggunakan CMYK Kenapa CMYK ini Yang pernah saya bahas sebelumnya Dia ini adalah Kumpulan warna ya Dimana ada cyan Magenta Yellow sama hitam K ini hitam Nah Ini adalah perwakilan warna Yang biasa dipakai oleh Percetakan Nah dengan adanya CMYK ini Jadi nanti saat kita ingin mencetak Kita tahu Puning itu berapa Merahnya berapa Yellownya berapa K nya berapa Nanti lebih lanjutnya akan kita bahas Oke Kemudian disini ada dimension Dimension disini Kita melihat Page size Ada page size Ada white height Nah ini adalah nanti lembar kerja kita Nah lembar kerja kita Ukurannya mau sebesar apa A4 Nah atau bisa kita klik Pengen A5 A6 Atau seterusnya Nah sekarang Sementara kita coba pilih yang A4 dulu Nah A4 ini Kalau diukur Nah ini ya Dia lebarnya 210 Tingginya 297 Jadi kalau misalnya kita ingin menggunakan kertas yang Custom ya Yang bukan A4 Ataupun A5 Ataupun lainnya Tapi kita punya kertas yang sudah Memiliki ukuran tersendiri Disini tinggal kita bikin Ukurannya Berapa kali berapa Lebarnya berapa Tingginya berapa Nah ini Kalau menggunakan milimeter Tapi kalau kita tidak menggunakan milimeter Kita bisa pilih ya disini Bisa inci Bisa senti Bisa mili Nah kalau mau senti Tinggal klik senti Nah ini langsung mengikuti ya Biasanya sih orang Ngambilnya sentimeter Kalau tidak milimeter Kemudian ada orientation Orientation ini Nanti lembar kerja kita ini Mau portrait Dimana dia tegak berdiri Atau landscape Dia posisinya Kebaring gitu ya Kemudian ada resolusi Nah resolusi ini Ini kita ambil aja Standarnya Biasanya untuk percetakan itu 300 Itu udah lumayan cukup tinggi Kemudian ada color setting Ini abaikan saja Jadi cukup kita setting Sampai disini Jika sudah selesai Tinggal klik ok Maka akan masuk ke Lembar kerja Baru Baik sekarang kita masuk ke Pengenalan Area kerja kita Ya Dimulai dari Sini Nah ini Biasa kita sebut dengan Daftar menu Atau Menu bar Menu-menu ini memiliki Fungsi tersendiri Nah biasanya Kalau kita ingin Menyimpan file Buka file Mengatur ukuran halaman Menampilkan berbagai Menu halaman Ini semuanya disini Kemudian Di bawahnya lagi Disini ada Biasa kita sebut dengan Icon comment shortcard Nah disini Yaitu berisi Icon-icon jalan pintas Shortcard ya Berbagai perintah Penting dari daftar Menu program Jadi ini menu programnya Ini Shortcardnya Nah sekarang Bagian bawahnya lagi Ada tool option Nah tool option ini Ini adalah property Dari toolbox Dari sini ya Jadi kalau kita Mengklik ini Mengklik ini Ini menu option Toolbar ini Dia berubah-ubah Nah Dia Ada banyak-banyak Macam objek Yang bisa dipilih Dan isinya Tidak jauh Dari fitur Pengropsian Tambahan Dari toolbox ini Nah kemudian Kita masuk ke toolboxnya Toolbox ini Berisi berbagai peralatan Untuk membuat Berbagai macam Objek gambar Dan fitur tambahan Yang berhubungan Dengan kualitas visual gambar Mau itu nanti Kita ngegambarnya Mewarnainya Gitu ya Atau membuat text Ini semuanya Di toolbar Sini Nah kemudian Disini ada Ruler Nah ini Ruler Pengaris Ada bagian atas Bagian bawah Nah ini Dia berfungsi untuk Sebagai panduan Dalam menentukan Batas-batas area Penggunaan objek Jadi ini Kita bisa Membuat Batas Area vertikal Ataupun Horizontal Nah kemudian Ada Canvas Atau Lembar kerja Kita Sendiri Yang kotak Yang tadi kita Buat A4 Nah ini Kita mau Menggambar Atau apapun Itu semuanya Disini Kalau kita nanti Menggambarnya Di luar area Canvas Ini Otomatis Dia gak akan Tercetak Jadi Dia sesuai Dengan Lembar kerja Ini Kemudian ada Docker Docker ini Yaitu Expansi Atau menu Tambahan Dari beberapa Perintah menu Tanah ini Nah Disini kita Bisa Mengambil Mau mengambil Ada apa aja Yang mau kita Pakai Ini menu Lockers Kemudian Ada lagi Colorbar Colorbar Disini Ini Fungsinya Untuk Memwarnai Objek Kita Entah itu Nanti Sebuah Garisnya Ataupun Objek Itu Tersendiri Kemudian Ada Information Box Nah ini Ya Ini Information Box Kemudian Ada Page Control Nah Jadi Kita Juga Ada Bisa Membuat Satu Halaman Ini Page Control Bisa Halaman Satu Halaman Dua Halaman Tiga Jadi Ini Juga Mirip Mirip Kalau Kita Ingin Mendelette Nya Juga Bisa Dengan Klik Kanan Delete Page Atau Menduplikat Apa Yang Sudah Kita Kerjakan Juga Bisa Mengincert Nya Juga Bisa Selain Kita Menekan Tombol Yang Ini Sekarang Kita Mengenal Beberapa Jenis Istilah Pada Corel Draw Istilah Pertama Kita Harus Mengenal Apa Itu Yang Namanya Kurva 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 Adalah Garis Hitam Seperti Ini Yang Saya Arsir Ini Ini Bisa Kita Sebut Dengan Kurva Kurva Ini Ada Yang Tertutup Ada Yang Terbuka Kalau Yang Terbuka Garis Kurvanya Seperti Ini Dia Terbuka Kalau Yang Tertutup Tertutup Dan Perbedaannya Kalau Yang Terbuka Ini Tidak Bisa Kita Beri Warna Tapi Kalau Yang Tertutup Ini Bisa Kita Beri Warna Ini Istilah Kurva Terbuka Kurva Tertutup Kemudian Langsung Kita Ke Atas Ini Garis Ini Ini Juga Biasa Disebut Dengan Outline Yang Tebal Hitam Ini Bisa Disebut Dengan Outline Kemudian Yang Di Tengah Ini Yang Ada Warnanya Ini Bisa Disebut Feel Nah Kemudian Ada Lagi Gradasi Gradasi Ini Apa Gradasi Itu Istilah Warna Yang Ada Dua Penggambungan Dua Warna Seperti Ini Ada Dari Merah Menuju Ke Hijau Ini Ada Penggambungan Dua Warna Ini Disebut Dengan Gradasi Baik Sekarang Kita Akan Coba Mengaplikasikan Toolbox Yang Terdapat Pada Corel Draw 2020 Ini Dimulai Dari Menu Pick Tool Pick Tool Ini Buat Apa Dia Fungsinya Adalah Untuk Memilih Manipulasi Dan Mengontrol Sebuah Objek Nah Ini Contohnya Disini Ada Beberapa Objek Disini Saya Bisa Memilih Misalnya Saya Memilih Yang Outline Ini Atau Saya Ingin Memilih Gambar Lingkalan Ataupun Gambar Kotak Ini Semuanya Kita Menggunakan Pick Tool Kemudian Selain Itu Juga Kita Bisa Memanipulasi Manipulasi Disini Maksudnya Bisa Mempresar Atau Mengecilkan Objek Ini Menggunakan Pick Tool Kemudian Juga Bisa Juga Kita Putar Putar Di Rotasi Nah Ini Dengan Mengklik Lagi Sekali Lagi Sehingga Yang Tadinya Ada Titik Titik Kotak Berubah Jadi Gambar Panas Seperti Ini Ini Juga Memanfaatkan Dengan Menggunakan Pick Tool Itu ya Ini Menggunakan Pick Tool Ini Juga Sama Klik Lagi Sekali Lagi Nah Ini Menggunakan Pick Tool Dan Kemudian Ada Lagi Namanya Shape Tool Nah Shape Tool Ini Fungsinya Buat Apa Dia Lebih Ke Manipulasi Manipulasi Dimana Awalnya Dia Seperti Ini Nah Ini Garisnya Bisa Kita Buat Lagi Kita Klik Nah Nanti Muncul Ada Panah Panah Gini Panah Gini Bisa Kita Geser Geser Yang Asalnya Gambarnya Agak Lonjong Lonjong Ini Bisa Kita Buat Rapi Dengan Menggunakan Shape Tool Kemudian Ada Knife Tool Knife Tool Disini Ini Buat Ngecrop Tapi Disini Saya Jarang Menggunakan Knife Tool Ini Nanti Kita Akan Belajar Apa Yang Namanya Proses Stream Saya Lebih Suka Menggunakan Dream Kemudian Di bawahnya Lagi Ada Zoom Atau Hand Ini Kalau Kita Klik Tahan Nanti Akan Muncul Ada Tulisan Zoom Ataupun Pan Ini Juga Ada Short Card Kalau Kita Menukur Z Ataupun H Ini Fungsinya Buat Apa Ini Berkaitannya Dengan Mouse Yang Kita Pakai Kalau Kita Klik Kiri Dia Akan Zoom Kita Klik Kanan Dia Akan Zoom Out Ini Zoom In Ini Zoom Out Klik Kiri Dia Zoom In Klik Kanan Zoom Out Nah Kemudian Di bawahnya Lagi Ada Pen Tool Nah Kita Akan Lebih Banyak Menggunakan Pen Tool Di Dalam Menggambar Misalkan Disini Satu Ada Freehand Freehand Disini Kita Akan Membuat Gambarnya Itu Secara Bebas Kalau Biasanya Orang Orang Yang Senang Menggambar Atau Menggunakan Apa Yang Namanya Pen Mouse Dia Lebih Sering Menggunakan Freehand Ini Dia Jadi Bisa Menggunakan Atau Menggambar Bebas Kemudian Ada Two Point Line Dimana Two Point Line Ini Dia Lebih Membuat Garis Ya Dia Lebih Membuat Garis Seperti Garis Lurus Garis Putus Sudah Garis Putus Sudah Nah Ini Two Point Line Kemudian Ada Bezier Bezier Disini Hampir Mirip Kayak Two Point Line Tapi Dia Hanya Klik Kemudian Kita Klik Dan Disini Bisa Kesatuan Menyambung Sampai Ke Titik Akhir Sampai Ada Tulisan Note Seperti Ini Nah Kemudian Ada Pen Pen Disini Hampir Mirip Bezier Tapi Dia Lebih Mudah Lagi Nah Kemudian Kalau Bedanya Dengan Bezier Saat Kita Klik Tahan Tarik Kita Bisa Melengkungkan Garis Tersebut Sampai Titik Akhir Bertuliskan Note Seperti Ini Maka Dia Sudah Selesai Jadi Sehingga Berbentuk Kurva Tertutup Yang Tadi Kita Bahas Kemudian Di Bawah Ada Artistic Media Artistic Media Ini Sama Fungsinya Membuat Garis Kurva Garis Gambar Seperti Ini Tapi Dia Lebih Artistik Saat Kita Buat Garis Seperti Ini Nah Dia Jadinya Lebih Artistik Saja Ini Mirip Ibaratkan Kita Punya Bermacam Macam Spidol Atau Kuas Nanti Bisa Kita Pilih Disini Ada Expression Ada Kaligrafik Ada Spray Ada Brush Ini yang Saya Ambil Ini yang Brush Kalau Kita Menggunakan Pen Hasilnya Seperti Ini Kalau Saya Menggunakan Expression Seperti Ini Ini Kalau Kita Menggunakan Brush Kemudian Ada Life Scale Ini Semuanya Hampir Sama Tapi Ini Fungsi Ini Jarang Kita Gunakan Kebanyakan Kita Akan Menggunakan Ini Kudah Di Bawah Ada Rectangle Rectangle Disini Jika Kita Ingin Membuat Sebuah Kotak Biasa Saja Persegi Kemudian Ada Three Point Rectangle Ini Hampir Sama Ya Cuman Perbedaannya Kita Bisa Garis Dulu Kemudian Seperti Ini Klik Tahan Tarik Kemudian Tarik Bawah Hanya Seperti Ini Perbedaan Kalau Saya Lebih Senang Menggunakan Yang Rectangle Di bawahnya Ada Ellipse Disini Kita Membuat Sebuah Lingkaran Ataupun Oval Kemudian Ada Polygon Ini Tidak Usah Kita Bahas Ya Hampir Sama Prinsip Yang Kotak Kemudian Ada Polygon Polygon Ini Kita Membuat Segi Gambar Persegi Entah Persegi Tiga Atau Persegi Empat Dimana Nanti Kita Lihat Disini Menu Optional Ini Segitiga Ini Bisa Kita Tambahkan Bisa Jadi Segi Empat Segi Lima Segi Enam Segi Tujuh Sampai Segi Berapapun Juga Kemudian Ada Star Hampir Sama Dengan Ini Kita Tinggal Bikin Star Nah Disini Juga Ada Sudut Starnya Ini Kan Ada Lima Sudut Sudut Sudutnya Pun Bisa Kita Tambahkan 67 Mau Bingin Seperti Bintang Ataupun Matahari Juga Bisa Kita Bentuk Ya Disini Kemudian Ada Yang Di Buah Nya Lagi Text Tool Dimana Text Tool Disini Ini Untuk Membuat Sebuah Text Jika Mengkliknya Cukup Sekali Saja Maka Akan Seperti Ini Hasil Percobaan Tapi Text Ini Juga Kalau Kita Membuatnya Sepertinya Sudah Penuh Saya Coba Bikin Page Baru Terima Nah Kalau Kita Buat Ini Klik Tahan Tarik Maka Dia Membuat Sebuah Text Paragraph Ini Mirip Kayak Di Word Nanti Menu Optional Pun Hampir Sama Kayak Kita Biasanya Menggunakan Microsoft Word Kemudian Di Buah Ada Paralel Dimension Tool Nah Ini Jika Kita Ingin Mengukur Sebuah Dimensi Gambar Nah Kita Tarik Disini Sudah Kelihatan Gambarnya Ini Sudah Berapa Milik Dimensinya Sehingga Nanti Ada Keluar Muncul Besaran Dimensinya Seperti Ini Biasa Kalau Kita Mengbuat Sketch Gambar Danah Rumah Atau Apapun Itu Kadang Ada Yang Meminta Buat Dimensinya Seperti Ini Ini Jarang Kita Gunakan Nah Disini Ada Shadow Tool Shadow Tool Disini Jika Kita Klik Tahan Akan Muncul Beberapa Menu Dimana Menu Pertama Ini Ada Shadow Shadow Disini Kita Bisa Memberikan Efek Bayangan Pada Objek Disini Tidak Terlalu Kelihatan Kita Coba Yang Lingkaran Ini Nah Kalau Dilihat Skin Sepintas Kita Coba Perbesar Disini Ada Sedikit Shadow Nah Kemudian Disini Ada Transparan Dimana Transparan Disini Bisa Membuat Satu Objek Tersebut Jadi Transparan Misalkan Yang kurva Tertutup Ini Saya Buat Transparan Nah Itu ya Transparannya Bisa Sebelah Bisa Secara Keseluruhan Ataupun Lainnya Bisa Dipilih Disini Kemudian Ada Color Eyedropper Tool Dimana Ini Untuk Menduplikasi Warna Ini Adalah Warna Warna Yang Tadi Sudah Kita Pakai Misalnya Saya Tidak Ada Warna Hitam Ini Tinggal Kita Duplikasi Pake Eyedrope Ini Klik Kemudian Mau Kita Tempel Dimana Nanti Warnanya Disini Misalkan Nah Maka Akan Mengikuti Warna Yang Sudah Kita Buat Itu Kemudian Ada Yang Terakhir Interactive Fill Tool Interactive Disini Ini Sama Dengan Hal Kita Ingin Membuat Gradasi Seperti Ini Ya Tuh Jadinya Kita Bisa Mengedit Edit Warnanya Suka Hati Kita Oke Sekian Untuk Tool Warna Baik Untuk Sesi Terakhir Disini Saya Akan Memberit Tahu Bagaimana Caranya Kita Menyimpan Sebuah Hasil Kerja Kita Dalam Bentuk File Baik Itu Nanti File Corel PDF JPEG Ataupun PNG Jadi Ada Empat Format Save Yang Nantinya Akan Kita Coba Nah Pertama Saya Coba Dulu Yang Save Format Corel Aslinya Nah Langkah Awalnya Kita Masuk Ke File Kemudian Masuk Ke Save S Kemudian Disini Disini Sudah Ada Sebetulnya Nama File Kita Yang Tadi Sudah Dibuat Kalaupun Ingin Kita Rubah Lagi Boleh Misalnya Latihan Part 1 Ini Saya Bilang Part 1 Karena Nanti Ada Tahap Selanjutnya Untuk Pembahasan Mengenai Corel Nah Setelah Kita Beri Nama Disini Pilih Save As Tipenya Itu Pastinya Corel Draw Kalau Kita Ingin Membuatnya Atau Kita Ingin Membuka Kembali Dalam Format Corel Draw Nanti Kita Buka Corel Draw Nah Kemudian Di bawahnya Disini Ada Version Nah Version Disini Adalah Versi Corel Yang Sedang Kita Buka Nah Nanti Pas Disappenya Pun Mau Versi Yang Sesuai Dengan Kita Buka Sekarang Yang Kita Pake Atau Mau Versi Lower Versi Bawah Nah Kalau Kita Menyimpan Dalam Versi 22 Ini Otomatis Nanti Tidak Akan Bisa Dibuka Di Corel Di Bawah 2020 Makanya Kalau Saya Lebih Aman Bikin Dua File Misalkan Seperti Ini Part 1 Disini Untuk Corel 2020 Nah Untuk Nantinya Takut-takut Kita Bakal Buka Di Corel Orang Lain Misalnya Di Loto Orang Lain Dan Kita Gak Tau Ya Corel Mereka Pakain Yang Berapa Jadi Saya Bikin Lagi File Sep Dimana File Disini Kita Bikin Lagi Corel Yang Paling Lower Nah Kalau Saya Suka Mengambil Itu Antara 15 Sampai 17 Kita Ambil Aja 15 Karena Rata-rata Si Dikorel Segini Kita Ambil Nah Ini Saya Rubah Lagi Aja Jadi X 15 Tinggal Set Oke Nah Jadi Kita Ada Punya Dua File Seperti Ini Juga Klik Oke Jadi Yang Satu Versi Original Yang Punya Kita Yang 2020 Yang Satunya Versi Corel 15 Dimana 15 Ini Mau Dibuka 2020 Dibuka Di 2019 2018 Ini Masih Kebuka Tapi Kalau Di versi Corel Yang Di bawah 15 Dia Tidak Akan Bisa Kebuka Jadi 2 Seperti itu Kemudian Kita Masuk Ke Penyimpanan PDF Nah Nah Untuk Penyimpanan PDF Sebetulnya Kita Bisa Melakukannya Di CPS Lagi Kemudian Ambil CPS Tipenya Itu Yang PDF Atau Bisa Juga Kalau Saya Lebih Senangnya Itu Mengambilnya Di File Kemudian Publish To PDF Kita Bisa Menyimpan Di Sini Kemudian Cari Area Yang Mau Kita Simpan Di Area Mana Kemudian Klik Save Itu Jika Kita Ingin Membukanya Itu Dalam Menyimpan Itu Dalam Format PDF Nah Sekarang Kita Ingin Menyimpan Satu Gambarnya Itu Dalam Format JPEG Nah Disini Ini Kan Terlalu Semrawet Saya Coba Ambil Yang Lingkaran Ini Saja Nah Misalkan Lingkaran Ini Saya Pindahkan Di Page 2 Ini Akan Saya Save Dalam Format JPEG Nah Yang Pertama Kembali Lagi Ke File Kemudian Masuk Ke Export Kemudian Disini Kita Cari Save Type Itu Mau Apa JPEG Klik JPEG Ini Sekaligus Juga Yang PNG Kalau Jika Ingin PNG Juga Klik Yang PNG Dia Di Atas Nah Perbedaan JPEG Sama PNG Kalau JPEG Dia Nanti Ada Background Putih Ya Ini Biasanya Kan Kalau Gambar Itu Dia Kotak Nah Kalau Saya Ngeset Gambar Ini Nanti Dia Ada Background Putih Tapi Kalau JPEG PNG Nanti Belakang Itu Dia Jadinya Transparan Saya Kita Coba Dulu Yang JPEG Saya Klik JPEG Latihan 41 X 15 Export Out Nah Nanti Nanti Akan Muncul Kotak Menu Nah Disini Ada Beberapa Menu Dimana Ada Disini Color Mode Color Mode Ini Kita Tetap Pakai Yang CMYK Saja Kualitinya Boleh Kita Ambil Yang High Supaya Hasilnya Bagus Langsung Kita Klik OK Saja Maka Nanti Akan Langsung Tersimpan Dalam Format JPEG Nah Ini Kita Buka Nah Hasilnya Nanti Seperti Ini Ada Background Putih Tapi Kalau Kita Menyimpannya Dalam Format PNG Nah Kita Coba Simpan File Kemudian Export Sekarang Kita Rubah Jadi PNG Kemudian Export Nah Sama Ya Dengan Hal Yang Tadi Kita Langsung Aja Klik OK Maka Hasilnya Ini Tadi Yang JPEG Ini Yang PNG Kita Buka Yang PNG Nah Hasilnya Dia Tidak Ada Putih Jadi Alias Transparan Background Beda Dengan JPEG Nah Ini Ada Putih Oke Baik Sekian Dari Saya Mengenai Corel Kurang Lebihnya Mohon Maaf Kalau Ada Yang Kurang Atau Salah Salah Kata Sampai Ketemu Di Minggu Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai